Sudah tahu dong harga minyak goreng lagi mahal belakangan ini? Desember kemarin harga di pasaran bahkan sampai Rp21.000an. Lalu pemerintah bikin kebijakan satu harga per Januari 2022. Namun, karena harga minyak goreng tak juga turun, Kemendak bikin harga eceran tertinggi berbagai jenis minyak goreng per 1 Februari. Yang cukup bikin rame, ekonom Faisal Basri menyebut harga minyak goreng tinggi karena ulah pemerintah. Yuk, cek penjelasannya. Saya katakan di tulisan saya, ini yang bikin ulah ya pemerintah. Karena menjadikan CPO komoditas bersaing antara untuk perut dan untuk energi. Menurut saya yang namanya komoditas pangan itu, dia dikembangkan di jalur pangannya. Jangan buat energi, energi cari dari yang lain. Supaya perut dan energi tidak bersaing. CPO di dalam negeri tadi naik, pasokan di dalam negerinya naik. Tapi disedot makin kencang oleh biodiesel. Pertanyaannya kenapa? Kok seneng banget pengusaha CPO itu jual ke biodiesel? Karena harganya bagus, harga internasional. Nah, pabrik biodiesel ini kan dia kalau harga sawit tinggi, harga CPO yang dia jual ke biodiesel juga tinggi. Karena berdasarkan harga internasional. Yang lebih tinggi daripada harga di dalam negeri. Pertanyaannya kenapa perusahaan biodiesel mau beli dengan harga internasional, padahal harga solar kan nggak naik-naik. Harga solar kan Rp5.500 terus, subsidi dari pemerintah. Pemerintah sendiri punya program B20. Gara-gara program ini, penyerapan crude palm oil atau CPO untuk biodiesel meningkat setiap tahun. Di sisi lain, pemanfaatan CPO yang dulu dominan untuk industri pangan malah turun. Keberpihakan pemerintah pada pengusaha biodiesel juga terlihat lewat kucuran subsidi. Faisal juga menepis faktor stok CPO dan kebocoran ekspor yang disebut-sebut sebagai penyebab tingginya harga minyak goreng. Katanya para produsen CPO itu, ini kan minyak goreng kan dari CPO, bahan baku utamanya. Nah, tuduhannya kan kelangkaan CPO, akibat dari CPO-nya lebih banyak diekspor karena harganya bagus. Kan ada di graph saya ya, sampai bulan Desember itu. Kita cek, apa betul gara-gara harganya tinggi di pasar internasional, rantas ekspor melonjak. Ternyata tidak. Ekspor hanya naik dari 34 juta ton menjadi 34,2 juta ton. Kan hanya 0,2. Lantas apa yang menyebabkan harga minyak goreng naik? Bukan karena ekspor kan, jadi pasokan di dalam negeri itu, pasokan di dalam negeri itu naik terus. Jadi misalnya, untuk industri ya, misalnya tahun 2019 pasokan di dalam negeri itu 16,75 juta ton. Sementara ekspornya 37,39 juta ton. 2020 naik. Jadi tadi ekspornya cuma naik 0,2. Tapi serapan CPO di dalam negeri naik dari 2019 16,75 menjadi 17,35 juta pada tahun 2020. dan naik lagi jadi 18,42 juta naik terus. Jadi tidak benar kalau misalnya ekspornya naik ya, kan dalam negerinya turun, ini enggak. Jadi kenaikan penjualan CPO di dalam negeri jauh lebih besar dari kenaikan ekspor CPO. Tidak ada kelangkaan CPO di dalam negeri. 2020 ke 2021 ada sedikit penurunan produksi CPO. Produksi CPO-nya ya, produksi kan konsumsi dalam negeri dan ekspor. Jadi produksi CPO 2020 itu 47,037. 47,0 deh ya. 2021 turun menjadi 46,89. 46,89. Tapi kan kecil ya penurunannya juga. Kan menarik kenapa produksi turun, tapi penjualan di dalam negerinya naik. Artinya tidak langka di dalam negeri CPO tidak langka. Terima kasih telah menonton!